Para dulur-dulur sekalian dari PWI Laskar Sabilillah Indonesia Kita lihat, perhatikan ini lambang Perjuangan Wali Songo Indonesia yang diatasnya ada bintang 9 Ini melambangkan bintang 9 Wali Songo Yang sebenarnya bukan hanya Nakdotul Ulama Organisasi pertama yang menghargai Dan menjadikan perjuangan Wali Songo sebagai lambang perjuangan Tetapi juga oleh Insinyur Haji Soekarno Ketika beliau ingin memerdekakan Indonesia ini Beliau membentuk sebuah panitia yang disebut dengan Panitia 9 Panitia 9 ini adalah berdasarkan Tradisi sejarah perjuangan Wali Songo Yang kemudian dilembagakan di dalam Panitia 9 Sebagai kekuatan spiritual Nama itu untuk memerdekakan bangsa Indonesia Kemudian di bawahnya adalah merah putih Merah putih adalah bendera Dua warna merah dan putih Yang tahun 1945 dipakai sebagai bendera kita Namun keberadaan bendera merah putih ini Sebenarnya sudah berada ribuan tahun bersama bangsa Indonesia Selain Indonesia dilembagakan pula Sebagai lambang bendera bagi kerajaan Mojo Pahit Kemudian di bawah Indonesia adalah dunia Dunia ini artinya bahwa Kita bukan hanya berjuang dalam skala nasional Skala nasional adalah keindonesiaan yang kita cintai Yang dibentuk oleh para depan dinpader kita Dibentuk oleh leluhur kita Dibentuk oleh para pejuang-pejuang kita masa lalu Tetapi di dalam undang-undang kita Itu di amanahkan untuk ikut mendertibkan keamanan dunia Menghapuskan penjajahan dari seluruh dunia Ini keindonesiaan adalah sekaligus juga merupakan amanah Dan bagaimana kita menjaga dunia Maka di bawah dunia itu ada Filosofi memayu hayuning bawana Ambrasta durhangkara Naon artina memayu hayuning bawana Memayu hayuning bawana adalah memperindah dunia Yang memang sudah indah Dunia ini diciptakan alal fitrah Dalam keindahan Maka manusia seharusnya yang menjadi khalifah Itu senantiasa menjaga keindahan dunia ini Tetapi karena manusia diciptakan Bukan hanya dengan akal dan hati Tapi juga ada nafsu Maka kadangkala Fitrah dunia sebagai keindahan ini Kemudian ternodai oleh tangan-tangan manusia sendiri Dan Laskar Perjuangan Wali Songo Indonesia PWI Laskar Sabililah Bertugas untuk bagaimana dunia yang sudah indah ini tambah indah Oleh kehadiran Perjuangan Wali Songo Indonesia Jika ada Ambrasta durhangkara Maka ketika ada durhangkara itu Wajib bagi PWI untuk Ambrasta Untuk memberantasnya Dan dua filosofi ini Yaitu memayu hayu ning buana Dan Ambrasta durhangkara Harus senantiasa diletakkan Dengan indah di dalam niat hati kita Dalam perjuangan bersama Di dalam Laskar Sabililah Perjuangan Wali Songo Indonesia ini Sesuatu yang tidak perlu kita hantam Jangan dihantam Karena kita adalah memayu hayu ning bawana Tetapi sesuatu yang Akan mengakibatkan Keindahan ini menjadi ternodai Terutama agama Islam dan negara kesatuan Republik Indonesia Disitulah putra-putra Wali Songo Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabililah Berdiri tegak Menghadang Dan menghancurkan Setiap kekuatan Yang akan menghancurkan Keindonesiaan dan keagamaan Islam kita Dan hari ini Adalah mengkernas Kesatu Musawarah Kerja Nasional Ini luar biasa Organisasi yang baru berumur beberapa bulan Ini sudah mampu Untuk mengadakan Event-event Yang saya hitung Sudah tiga event besar Dengan dana besar Dan orang-orangnya Saya lihat bukan para Orang-orang kaya Yang standar semua Orang-orangnya seperti saya-saya Kalau saya ini kan sadri Yang jelas gak punya duit Tapi saya lihat yang lain pun Ya pengusaha-pengusaha kecil-kecil Tapi Anggaran untuk hari ini saja Yang dua ratus juta Itu bisa dikumpulkan Dalam beberapa hari Satu bulan Luar biasa Ini kalaulah tidak ada disana Keberpihakan Allah Keberpihakan kebenaran kepada kita Maka akan sulit Kita yang tidak saling kenal mengenal Saya ini Dengan kaya Abbas Walaupun masih dulur Itu sebelumnya belum pernah ketemu Padahal dulur saya Karena saya yang paling tua dari Banten Dia kan dari Cilpon muda Tapi saya belum pernah ketemu Tetapi Karena adanya perjuangan yang sama Melihat fenomena yang sama Ada sesuatu yang salah Dari Tafsir keagamaan kita Mengenai duriat nabi ini Sehingga dari orang yang mengklaim Sebagai duriat nabi itu Kemudian menganggap penghormatan Bangsa Indonesia sebagai ketundukan Yang bisa dipermainkan Untuk dikuasai Untuk ditipu Untuk dibohongi Dan lain sebagainya Gerentak hati itu Kemudian ternyata Resonansinya Diterima oleh Perkensi yang sama Hampir hari ini Menurut Surpay Rahasia 80% masyarakat Indonesia Sudah tidak percaya Baklawi Habib-Habib itu Keturunan nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Mereka tidak percaya lagi Baklawi Habib-Habib itu Sebagai keturunan nabi besar Muhammad Per hari ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Maka Saudara-saudaraku Laskar Sabinillah Dimana saja yang berada Yang hari ini kumpul Dari seluruh pengurus pusat Perjuangan Wali Song Indonesia Musawarah Kerja Ini adalah salah satu Daripada kerja organisasi Yang nanti Juga ada Seperti Nahdlatul Ulama Organisasi kita itu Adalah Muqtama Ini kita akan Keliling seluruh Indonesia Dari Aceh sampai Papua Agar pernah diduduki Oleh kerja-kerja Dari perjuangan wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia Tingkat pusat Di seluruh pulau-pulau Yang ada di Indonesia Kalau bisa Setiap provinsi Ipen-ipen Acara-acara semacam ini Berpindah Kemarin Di Apa namanya Pertama di Cilacap Di Jawa Tengah Terus di Cirebon Jawa Barat Sekarang di Jawa Barat lagi Nanti Abah Yusuf Mungkin bisa mengandalkan Acara di Banten Kemudian di Jawa Tengah Di Jawa Timur Di Madura Di Bali Di NTB Di Papua Di Maluku Di Sulawesi Di Kalimantan Di Sumatera Untuk apa? Karena Magnet Dari perjuangan Wali Songo Indonesia Hari ini Hari ini Telah Merekatkan Seluruh bangsa Indonesia Yang selama ini Mendapatkan Kegamangan Spiritual Dari Orang-orang Yang melaku Sebagai turun Nabi Namun Tidak terbukti Secara ilmiah Baik data DNA Dari 180 orang Yang sudah Tes DNA Itu tidak terbukti Sama sekali Berdasarkan Laporan Dari Badan Riset Dan Inovasi Nasional Yang sudah Saya temui Juga berdasarkan Laporan dari Family Tri DNA Dan situs-situs Lain Penyedia Das Jasa Dari tes-tes DNA Kalau Secara Tes DNA Sudah tidak terbukti Ini Code I Kalau Kajian saya itu Kajian ilmiah Kajian ilmiah Itu Adalah Dugaan Yang kuat Karena Dia secara Kajian Pustaka Tetapi Kalau Secara Sainatif Ilmu Biologi Ini tidak bisa Untuk Mengelak Lagi Contohnya Otopsi Otopsi itu Masih Perdebatan Kalangan Ulama Ada yang Membolehkan Otopsi Ada yang Mengharamkan Tetapi Ketika Negara Membutuhkan Untuk Sebuah Kesaksian Hukum Maka Negara Akan Menjalankan Otopsi Itu Tanpa Melihat Perbedaan Pendapat Yang terjadi Di kalangan Ulama Begitu Juga Dengan Tes DNA Ini Tes DNA Hari Ini Memang Masih Terjadi Perdebatan Antara Para Ulama Untuk Menelusuri Nasab Ke Atas Apakah Boleh Dilakukan Dengan Cara Tes DNA Atau Tidak Tetapi Ketika Negara Membutuhkan Pembuktian Itu Maka Tidak Akan Bisa Lagi Mengelang Karena Apa Media Media Sainatif Itu Bersifat Kod I Bersifat Final Dan Dapat Dipertanggungjawabkan Hari Ini Kita Sering Mendengar Dari Orang-orang Yang Memframing Tentang Apa Namanya Itu Bahwa Hasil Uji Tes DNA Tidak Bisa Dijadikan Sebagai Isbat Nasab Atau Napi Nasab Tetapi Kita Yang Semuanya Kebanyakan Adalah Dari Nakdotul Ulama Mempunyai Pandangan Daripada Apa Yang Telah Diputuskan Oleh Nodotul Ulama Dalam Mu'tamar Di Boyolali Tahun 2024 Tahun 2004 Dimana Diputuskan Dalam Mu'tamar Bahwa Tes DNA Bisa Digunakan Untuk Menafikan Nasab Jadi Apabila Seorang Anak DNA Tidak Sama Dengan Ayahnya Maka Dia Dapat Diputuskan Oleh Hakim Bahwa Anak Ini Bukan Anak Dari Ayah Yang Diakukannya Demikian Pula Untuk Nasab Yang Jauh Bila Menurut Pakar Pakar DNA Dari Badan Riset Dan Inovasi Nasional Seperti Doktor Arikaim Doktor Sugeng Sugiharto Yang Sudah Memberikan Pandangan Ilmiahnya Seperti Kita Lihat Di Tulisan Dan Youtube Mereka Bahwa Apabila Hari ini Ada Orang Yang Mengaku Keturunan Nabi Maka Haplogrupnya Harus Sama Dengan Haplogrupnya Bani Hashim Dan Nabi Ibrahim Yaitu J1 Sementara Tes DNA Dari Baklawi Para Habib Habib Ini Dari 180 Orang Semuanya Tidak Ada Yang J1 Ini Adalah Kesimpulan Ilmiah Yang Tidak Bisa Dibantah Oleh Siapapun Bahkan Para Doktor Doktor Apa Namanya Dari Fisika Mereka Kimia Yang Ber Apa Nama Berusaha Membantah Itu Membantah Itu Dengan Framing Yang Dimaksudkan Oleh Doktor Arikem Dan Doktor Sugeng Itu Adalah Y DNA Tetapi Yang Dibacakan Oleh Mereka Dalam Membantah Itu Autosomal DNA Dengan Mitokondria Itu Berbeda Ketika Mereka Mengatakan Ini Pembantu Pembantu Bahlawi Bahwa DNA Itu Ke Atas Itu Hanya 25 Generasi Yang Bisa Dilihat Dan Bisa Dideteksi Setelah 25 Generasi Itu Tidak Bisa Akurat Itu Yang Dimaksud Adalah Bukan DNA Dari Y DNA Tetapi Mitokondria Dan Autosomal Kalau Y DNA Hari Ini Siapa Yang Mengaku Keturunan Daripada Ken Arok Maka DNA Harus Sama Dengan Ken Arok Siapa Yang Mengaku Keturunan Nabi Muhammad DNA Haplogrup Harus Sama Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Alihi Wasallam Walaupun Nabi Muhammad Tidak mempunyai Anak Laki-laki Anak Perempuan Tentunya Terputus Tetapi Nabi Muhammad Menantunya Adalah Sepupu Laki-laki Yang mempunyai Kakek Yang sama Dari Satu Laki-laki Maka Haplogrup Nya Abdullah Itu Akan Sama Dengan Haplogrup Nya Abu Talib Akan Sama Dengan Haplogrup Nabi Muhammad Akan Sama Dengan Haplogrup Nya Sayyidina Ali Dan Kakeknya Yaitu Hashim Akan Sama Haplogrup Nya Dengan Nabi Muhammad Dan Juga Garis lurus Dari Sayyidina Ali Kehari ini Yang mengaku Sebagai keturunan Garis lakinya Seperti Orang-orang Para Sayyid-sayyid Yang ada Di Timur Tengah Terbukti Mereka Haplogrup Nya Satu Mereka Keturunan Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Sama Sekali Tidak Terbukti Jangankan Terbukti Sebagai Turunan Nabi Muhammad Turunan Arab Bajah Bukan Wallahu Waibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah